Intro Oke Kita kembali lagi di acara tonight's show Dengan asisten saya Sofia Lachuba Dan saya Dwi Sasona Oke, Sofi kita lagi membicarakan apa nih sekarang? Kita lagi bahas sitcom Kalau aku sih suka banget sama sitcomnya itu The Raid Soalnya adegan-adegannya bikin aku lucu gitu Bikin ketawa Luar narah gitu Pas ke luar narah itu Gitu Cok Lucu Itu sitcom menurut aku bagus banget Agak mengerikan ya Kalau mas Ari lagi syuting sitcom apa nih sekarang? Saya tutup Aparmanya pemberontakan G30 SPK Itu Itu tahun 8 berapa ya? Itu tahun 65 Pemberontakannya ya 65 ya Gitu Anda mulai ngaca ya? Abis gimana? Kalau saya suka paling suka sitcom net yang sekarang? Oh iya saya juga ada banget itu sitcomnya bagus banget Ada tetangga masa gitu Eh tetangga masa gitu Bagus banget Sama keluarga masa kini Iya itu bagus banget Itu bagus banget Sama keluarga masa kini Yang enak yang main disitu Di tetangga masa gitu Di tetangga masa gitu Itu yang jadi pemeran suami itu Si Dwi Sasono Dipasangin sama Sofila Coba Dulu saya main situ Dipasangin sama Sofi Kumis Itu tidak adil Itu opi pak Gak ada sofi Itu adil Itu tapi adil Enak ya Disuruh jadi host disini Tapi ini cerdas-cerdas Jadi gue gak banyak nanya Udah jawab semua Karena gue gak tau mau nanya apa Sebenernya peran kita sama aja sih Cuman posisinya aja yang berubah Yaudah kita undang aja berarti yang berikutnya kali ya Kita panggil tetangga kita Siapa? Siapa? Ditetangga masa gitu Iya kita panggil Chelsea Islan dan Deva Mahendra Kita panggil tetangga kita Oh iya orangnya Kita panggil satu Kita panggil satu Kita panggil satu Katanya gak bisa Sofi Allah Coba Ini kayaknya kita hari ini Bulu banget nih Untuk tetangga Masa gitu Tetangga masa gitu kan ada perbedaannya ya Antara tetangga yang satu Dan tetangga yang lain Ciri khasnya tuh apa? Kalau mau pergi misalnya Jangan sebut umur Kalau mau pergi Jangan sebut umur Kalau mau pergi ke kantor Masing-masing Oh jadi gak boleh sebut umur nih Maksudnya tadi Oh iya 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 Kalau keluarga ini gimana? Mungkin karena masih fresh kali ya Ceritanya kan baru nikah berapa hari gitu kan Jadi ya masih berasa Berasa pacaran aja gitu Jadi pamitnya yang Masih yang sweet dan Masih dianterin Iya Bastian Perannya namanya Bastian Bastian kerja Dianterin sama Bintang Oh dianterin Kalau kita kan udah gak Kalau di gak? Kalau lagi berangkat kerja Cuma di tenang aja Sudah gelap nih pokoknya Perbedaan yang signifikan yang ditonggolkan kepada pemirsa apa nih? Bagian mananya Kalau mereka kan masih baru pernikahan Jadi masih fresh, terang gitu Kalau kita kan sudah 10 tahun lebih Jadi gelap Dan kalau beri perhatiin Ke umur lagi kan? Enggak Jatuhnya Enggak Enggak Aku cuma bilang pernikahan kita Jadi ditonggolkan dengan sesuatu yang masih gelap Jadi rumahnya juga lebih gelap gitu maksudnya Kadang-kadang kalau lihat episode-nya gitu Ini sebenarnya alasan kita masih menikah apa ya sebenarnya Karena kan banyak konflik kan setelah 10 tahun Konflik, konflik, konflik gitu Tapi ya selalu di akhir cerita Selalu ada solusi Ya parah bintang dan pastian Masalah kecil dan besar Barusan aja ditarik gitu Bintang setelah lebih dekat Ini kayaknya emang Mereka kan harus benar-benar seperti hangat ya kan hubungannya Ini kalian sudah pernah berapa kali dipasangkan sebelum ini? Baru pertama kali sih untuk sitkom ini Betul, baru pertama kali banget ini Baru pertama kali Baru pertama kali banget Itu cara bikin kompaknya gimana? Apa sih? Karena memang diset kan sebenarnya Cuma kita berempat doang yang berinteraksi Jadi gak butuh waktu lama juga sih Akhirnya supaya Saling kenal satu dengan yang lain Cuma kalau saya sama Mas Dwi kan Memang kita agak Gimana ya Kalau saya tuh ngerasa dekat banget Sama Adi kan Dan sebaliknya juga gue gitu Kerumah dia udah masuk-masuk aja Bisa yang tiba-tiba gue berangkat Males gue mau kerja kan Karena kan disini gue jadi guru gambar di SMA Males kerja gue masuk rumahnya dia aja gitu Masuk gue udah tidur di sofa Dia pagi-pagi juga udah kaget Ngelet gue udah tidur di sofanya Udah kayak gitu Udah akrab banget gitu Udah akrab banget Beneran juga gak gitu-gitu amat Tetangga masa gitu Ya makanya gitu Ya makanya setahun ya Tetangga masa gitu Oh gitu maksudnya Tetangga masa gitu Nah itu Tetangga Kalau tetangga beneran yang kayak gitu juga udah diusir Tapi tetep dilakuin Oh emang sifat asli kayaknya sih Oke kalau gitu kita akan lihat bagaimana cuplikannya Inilah dia Adegan dari tetangga Maksudnya gitu Ini dia Iya deh bas Aku setuju Kamu boleh beli apa aja yang kamu mau Beneran Terima kasih ya sayang Sayang Kamu tahu Kamu tuh the best banget Tahu gak Kemarin aku melihat di Pondok Indah ada kursi yang persis sama kayak gini dijual Kita beli ya 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 beli aja Beli gimana maksudnya Ya kamu beli Harganya 5 juta Gajiku kan cuma 3 juta Aku masih nunggu 2 bulan baru bisa beli kursi ini Terus selama 2 bulan itu aku ngelukis pake apa Gimana kalau gak usah ngelukis lagi seumur hidup Karena tau gak apa Ngukis itu gak ada duit ya Oh Susah sih ngomong sama orang yang gak ngerti cari duit Kontras ya kontras Lu gitu gak di rumah Apa Lu gitu gak di rumah Oh di rumah tuh gue diservis Barang Gue cuman tinggal duduk 10 tahun kan Hampir 10 tahun ya Oh pernikahannya Nah kalau kalian berdua nih Sebagai sekarang sebenernya kan masih belum berkeluarga juga gitu kan Memerankan seorang yang udah berkeluarga Sebenernya juga nih sebenernya juga menyamakan chemistry kan Berarti dengan pasangan kan Itu gimana sulit apa gak misalnya kayak Apalagi bukan pasaran kan Apa akan Enggak jadi gini Enggak jadi gini Kalau gue sih kebetulan ada temen-temen di lingkungan gue juga yang Masih ya beda 2 tahun lah di atas gue dan mereka udah menikah kan gitu Jadi gue jadikan mereka tuh bahan untuk gue observe nanti untuk peran ini gitu Kalau gue liat sih kurang lebih kalau baru nikah itu lebih kayak masih pacaran aja gimana waktu masih pacaran gitu Jadi apa-apa serba sweet mau minta apa itu yang masih Masih nyanyi Bahkan pakai nyanyi-nyanyi kayak tadi Gitu aja sih Sebenernya sih kita develop ke orang-orang itu sendiri gitu Jadi gak mesti harus udah menikah tapi kalian kan udah jago pacaran gitu Jadi ibaratnya hal seperti ini merayu sih udah gampang buat lo ya Dev ya Hmm? Mayan lah Oke sekarang kita akan berikan informasi bahwa ternyata banyak juga Di luar sana Akter apa? AT&T International yang memulai karirnya dari sitkom Yang pertama adalah Jennifer Aniston Jennifer Aniston dikenal oleh banyak orang sebagai Rachel dari sitkom Friends Sebelum akhirnya sukses melakukan transisi ke layar lebar dan bermain beberapa film box office seperti Itu bukan pilihan gue Itu pilihan gue Itu pilihan Gabriel Itu pilihan gue Itu pilihan gue Tapi sayangnya sepertinya banyak yang tidak mengikut buca karirnya Oh jadi French sama dia sendiri yang masih Ya masih Apa Survive ya ibaratnya Ya Masih keliatan Berikutnya ada juga yang gak kita sangka Seorang pemain layar lebar yang Sekarang ini mungkin eksis bersama anaknya Ternyata dulunya juga pemain sitkom Will Smith Will Smith Will Smith awalnya adalah seorang rapper Dengan nama panggung The Fresh Prince Sebelum akhirnya bermain di sitkom berjudul The Fresh Prince of Bel-Air Yang menampungkan dunia sebagai pokok utama Sitkomnya berjalan selama 6 tahun Sebelum Will Smith mulai menjadi aktor layar lebar Dan meraih kesuksesan hingga saat ini Oke yang berikutnya adalah Tom Hanks Kepopulauan Tom Hanks awalnya bermula saat ia membintangi sitkom Bosom Badis Yang mulai tayang di tahun 1980 Sitkomnya hanya bertahan selama 2 tahun Tapi semenjak itu banyak tawaran film yang jatuh ke Tom Hanks Meraih total 8,5 miliar USD atau sekitar 96 triliun rupiah Dan menjadikan salah satu aktor dengan pendapatan film terbanyak Iya kita doakan saja pemain tetangga Masa gitu akan jadi seperti ini juga ya Sekarang saatnya kita akan berikan permainan buat mereka semuanya Untuk mengetes apakah mereka tahu mengenai sitkom-sitkom yang ada di dunia ini Jadi kita akan berikan game satu persatu masing-masing Kita akan mulai dari Chelsea Teng 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 Kan do it B? Cmon Tebak Temsong ya Ia adalah tebak Temsong sitkom Yang pertama kita akan putarkan Chelsea Ini berarti yang lain Kalau setelah Chelsea nggak bisa Ternyata boleh nebak juga Tembak pakai ini Friends Apa? Friends Betul? Gampang banget Kata Deva gampang banget Kita kasih kepada Deva Kalau gini gak tau Ini rahasia Tuhan Deva Gue tau, gue tau Baru aja berakhir Baru aja berakhir How I met your mother Baru dia omong Betul Betul Sofia Tempsong lagu apakah berikut ini Yang sesuai Ini curang Deva mau berapa Ada yang curang Alah, pake dibocorin Masalahnya Apakah benar Bajai bajuri Dan ternyata Betul Yang terakhir Untuk sang bapak yang sudah 10 tahun menikah Mestinya dia bisa menjawab Tempsong sitcom ini Karena mudah sekali Dari wajahnya sih Dari wajahnya sih kayaknya Mukanya tuh Gue tau nih Ini kan sitcom lu kan Keluarga masa kini I'm famous I'm famous I'm famous Cakep 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 Hadir coba terima kasih Ini baru game awal Karena nanti kita akan hasil challenge Dimana nanti kita akan mengetes Bagaimana kekompakan sebenernya Antara dua pasang ini Kalau emang benar-benar kompak Baru ada hadiah besar Dari tunaju untuk mereka Dan Dimana kasil challenge-nya Kita akan kembali Hanya nih Tunaju Sudah lama Ini baru temak begini Jadi lumba-lumba Kemistrinya Ini baru galah BAM BAM